Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kehidupan kali ini saya akan mereview update-an mouse double decker Ini adalah mode double decker dari Masanggasa Putra dan Pak Farid Madiawan Untuk statusnya adalah sel ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan mode-nya ini Silahkan hubungi admin dari Masanggasa Putra dan Pak Farid Dan untuk kesempatan kali ini yang kita review adalah varian yang status Volvo Plus Plus R Untuk variannya itu ada 3 status, jadi status K, Volvo dan Mercedes-Benz Yang kita review ini varian update dari status Volvo ya teman-teman Dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video baru dari saya Oke teman-teman, selanjutnya kita akan review ya Nah disini untuk variannya itu gak ada variasi sama sekali Jadi polosan aja ya Seperti keluar dari karuseri Dan disini untuk letak perbedaannya untuk bodi luar itu Apanya ya Kayaknya gak ada perbedaannya Untuk perubahannya itu Mungkin perbedaannya itu mungkin di bagian refleksi Dan apalagi Oh ya pun pintu emergensi biasanya kan Sececar dengan ini ya Yang di bawah Ini agak ke belakang untuk yang di bagian atas ini Terus untuk seatnya disini menggunakan seat formasi 111 Dan untuk bagian bawah disini full sleeper ya Nah jadi kayak menambah kesan eksklusif Eh bukan sih sleeper deng ini Sebentar ya kita cek dulu Kok seatnya seperti si tanu sleeper ya Tapi kayaknya bukan Kita cek dulu teman-teman Nah disini untuk bagian depan sleeper ya Nah disini kayaknya Oh sleeper juga teman-teman Tapi mungkin agak pendek jadi ini Tapi disini si tanu sleeper ya Kita lihat untuk di bagian Kiri Supaya kita bisa lihat untuk di bagian pintunya Dan bus ini sangat tinggi sekali ya Karena menggunakan body double decker Oh iya disini sleeper ya Di dalamnya sana ada toilet Dan juga ada tangga akses masuk di bagian tengah Untuk bagasinya ini terletak di bagian sini ya Oke lanjut aja kita review untuk fitur-fiturnya seperti apa Ya pertama kita review untuk bagian shennya dulu Lampu hasilnya seperti ini Shen kanan Shen kiri Mantap Nah disini untuk lampu shennya itu berwarna oranye ya Biasanya kan agak kuningan ya Ini lebih ke merahnya Untuk lampu dekat Lampu interior juga menyala Lampu jauh Dan setelah ini kita akan mengajak kontrol bagian wiper Untuk sabuan hujan Sudah bisa bergerak disini Bergeraknya juga dengan normal Tidak ada bag Untuk pintunya seperti biasa Sliding door Tidak ada perubahan Untuk di bagian belakang disini Untuk grillnya ini yang varian Berapa yang satu, dua, tiga, empat, lima Lima ya Lima tumpuk Ini besoknya Kalau gak salah yang rosalia indah terbaru ya Ada lima tumpuk untuk grill AC ini Dan untuk lampu hasilnya disini bagian tengah ini Terus untuk lampu belakang seperti ini Tidak jauh beda sama yang double liter versi pertama ya dari sasis pokok Nah untuk interiornya seperti ini Ya ini sama ya ini sama ya seperti ini mode SDD terus mode UHD itu sama ya Kalau UHD kan atasnya itu rata Nah ini perbedaannya mungkin di jam Terus perbedaannya lagi di bagian pantulan refleksi cahaya Sama ini ya Sama ini ya Itu bisa Kayak ada animasinya gitu Animasi tinggi terbuka Bagian atas itu yang bisa Kita lihat Kan dulu itu mode nya ada di bagian atas ya Tapi sekarang itu dipindahkan di bagian sini Tapi untuk pandangannya sama-sama enaknya sih Kalau lebih di bagian atas itu kayak Ketika kita fokus ke depan itu bisa ini ya Melihat ke atas saja Tidak melihat ke samping kanan atau kiri Dan untuk spennya juga masih sama Gak ada perbedaan Hanya disini ada semacam ini Running tag Dan untuk animasi pertama Itu adalah suspensi ya teman-teman Ini bisa turun Dan suspensi nya Kayaknya Gak secapkari yang Hasil pertama dari sasis tolfo Untuk animasi kedua ini Membuka bagasi Dan juga kamasin belakang Untuk modelnya masih sama Untuk kamasinnya Ini sudah bisa bergerak Eh Bersain ya Bisa percaya Untuk Ini ya Dan untuk animasi ketiga Itu Vaksedo Sama ini ya Lampu kotak Lampu alisnya itu Bisa Bercahaya Jadi untuk Sandrunning nya itu Hilang gitu teman-teman Jadi seperti ini Perbedaannya Gak jauh beda ya Sama Mod HDD Versi pertama Dan kabarnya itu Yang mod UHD Itu akan Di update juga ya Begitupun juga Dengan Mod Ini Mod HDD Lalu MHD Single Glace HDD Double Glace Maupun Single Glace Itu Bakalan Di update Oke Lain Sejahat Kita Gunakan Untuk Perjalanan Dan untuk Tarikannya ini Lumayan ringan Ya Dibandingkan Dan yang harus Pertama Menyesuaikan Dari Pusit yang Sekarang Kalau Tarikannya Terlalu Berat Itu Kayak Bikin Nantuk Gitu Ini Tarikannya Lumayan Lumayan Ini Lumayan Kencang Jadi Biar Tidak Ngantuk Mungkin Begitu Ya Dan Untuk Belokannya Itu Lebih Enak Yang Teronton Ya Dibandingkan Yang Excel Biasa Karena Yang Teronton Itu Ban Belagangnya Itu Bisa Berputar Jadi Untuk Manuver Itu Enak Banyak Apalagi Di Bagian Map Pegunungan Itu Sangat Cocok Sekalinya Terus Apalagi Oh Ya Ini Adalah Final Update Jadi Mungkin Tahun Tahun Depan Itu Tidak Ada Updaten Tentang Mot Ini Jadi Ini Adalah Final Update Kita Mendapatkan Itu Satu Unit Untuk Sasis Volvo Ini Dan Untuk Velgnya Itu Menggunakan Velg Aluminium Aqua Bukan Yang Bawaan Dari Sasis Jadi Lebih Terkesan Premium Apalagi Ini Enak Banget Loh Setting Nya Setting Nya Ringan Banget Disini Walaupun Untuk Varian Ini Satu Ini Tapi Sangat Premium Sekali Apalagi Untuk Mode Ini Itu Dilengkapi Dengan Identitas Jadi Ketika Kita Di Garasi Itu Ada Nama Kita Di Credit Mode Jadi Harapannya Itu Minim Tergaler Karena Kalau Nggak Dilengkapi Dengan Identitas Itu Min Sering Tergaler Seperti Mode X HD X HD Yang Resonan Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Bila Teman Ada Pertanyaan Seputar Mode Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Sekian Video Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Nyaman Love Akhir Kata Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Buzik Mari